Intro Jadi yang belum 18 tahun plus-plus Jangan nonton video ini Dan ada coklat juga loh Gila sih Ada coklat daun ilegal guys Kopi dengan campuran daun ilegal Juga bahkan buat perokoknya Kita kesana yuk Intro Welcome back Di belakang kita Amsterdam Central Dan karena kita belum makan pagi Dan makan siang Dan sekarang sudah jam 11 siang Mendekati lunch time Kita mau cari makan dulu Kita ke arah sana Intro Ini bukan kali pertama traveling with head Berkunjung atau liburan Atau traveling ke Amsterdam Belanda Ini kali kedua Dan Amsterdam ini salah satu kota yang saya sukain Untuk kunjungin Meskipun udaranya dingin dan berangin Dia namanya juga negara kincir angin Jadi disini anginnya super parah Kalian harus prepare baju setebal Dan pakai windbreaker Biar kalian bisa menikmati liburan Yuk kita cari makan siang dulu Ikutin terus vlog dan video Travel with head Terus tadi kan kita lagi jalan Keluar dari Amsterdam Central Jadi for your info nih Amsterdam Central itu Yang ada di belakang kita Kayaknya Renaissance Jadi ini super busy Karena jadi pusat Interchange Atau pergantian Apa namanya Rute gitu Di dalam kota Maupun Di dalam kotanya Amsterdam sendiri Kita ketemu sama orang Indonesia Ada 5 Cewek Lagi Katanya lagi ada Project di Jerman Ini angin lagi Menerpah Ini seperti Cobaan dalam hidup guys Anginnya kenceng Dingin Angga kita mau kesana Itu pancake Amst Sudah betul Kita bisa silauh disini Di Amst itu Banyak sekali Sepeda Banyak banget sepeda Karena ini Dapat julukan Sebagai kota sepeda Jadi Disini perlu hati-hati guys Karena orang pada ngebut Naik sepedanya Jadi transportnya Ada kereta Ini tram Ada train Metro Ada bus Dan paling banyak orang pakai adalah sepeda Kalau berduduk lokal Biasanya punya sepeda Kita mau nyebrang ke depan sana Di seberang sana itu Ada pancake Amsterdam Mungkin tidak kelihatan di lensa Nanti kita makin dekat Teman-teman bisa lihat Bisa lihat Bisa lihat Yang ke Amsterdam Jangan lupa nyobain pancake Amsterdam Ini Satu porsi itu bisa buat berdua Kalau kalian makannya sedikit Gak usah pesan satu orang satu ya Karena dia Porsinya bisa dibagi dua Bahkan dibagi tiga Kalau kalian makannya emang kecil-kecil Porsinya Enaknya makan pancake itu Pas kalian lagi breakfast time Dan selalu antri di sini guys Ini jalan Yang kalau kalian ngikutin jalannya lurus aja Kalian bakal ketemu Ada red light district Terus ada dam square Jadi Amsterdam central itu dekat kemana-mana guys Di sebelah kiri ada banyak makanan Indonesia Dan ada banyak Westen Ada banyak Itali Banyak lah Meskipun banyak makanan Indo Atau resto Indo Di Ams Itu Belum ketemu sama yang Rasanya tuh pas Gitu Kalau teman-teman yang udah pernah ke Ams Atau sering Mungkin boleh dong kasih tau Rekomendasi Restoran Indonesia Yang Indonesia banget rasanya Tulis di seksion komen Di bawah Selain dapat julukan kota sepeda Amsterdam dikenal dengan Kanalnya yang banyak Kalian bisa Canal cruise Juga guys Menemukan restoran ramen Tapi dia tutup Jadi kita cari yang lain aja guys Dilema makan tuh selalu terjadi Kalau kita lagi liburan Di negara non-Asia Karena kita lidahnya tetap selera Nusantara Ini kita nemu Ada dua restoran yang bersebelahan Satunya Malaysian Restaurant Itu dia Dan disebelahnya ada Little Thai Prince Kita mau makan yang mana nih guys Malaysian Atau kita Thai Nama restorannya adalah Wow Restoran Wow Tapi bukan W.O.W Tulisannya W.A.U. Restoran Malaysian Fish Ada gado-gado juga Ada nasi lemak Biasa Nasi goreng Teman-teman tau kan Ini Logonya apa kan Daun Ilegal Gak usah disebutin Udah pada tau pasti Dan disini Banyak Yang Berhubungan sama Daun Ilegal Ada lollipopnya bahkan Tuh Terus ada apalagi nih Cookiesnya juga ada guys Jadi ada permen lollipop Terus ada cookies Kayaknya mungkin dicampur-campur warna gitu ya Oh bukan bukan Warnanya itu membedakan Ini extremely strong Meat strong Strong Extremely strong Wow Terus ini Buat Di Rokok Buat jadiin rokok Dan ada coklat juga loh Gila sih Ada coklat Daun Ilegal guys Terus apalagi sih Oh bahkan ada tehnya juga Jadi permen lengkap Ada coklat Terus ada cookies Ada yang buat di linting Ini bener gak sih Buat yang di linting Terus ada coklat Eh ada tehnya Ini nih Tapi kita bakal Ngelewatin banyak tempat Yang jualan daun Ilegal ini Yuk kita Jelajahin tempat ini Kita mau makan Disini aja deh Tetap Nyarinya Asian food Namanya Bird Thais Snack Bar Bar Ini dia Ini masih di jalan yang sama Deket banget sama Amsterdam Central Ini sepanjang jalan Banyak makanan nasi ya Di seberang juga ada Thai Restaurant Namanya sama ya Sebelahnya ada Chinese Wing K Di sebelahnya lagi ada Japanese Namanya Toko Dunyong Menu makan siang kita Hari ini adalah Nasi goreng Thailand Ini lengkap Ada Ada Seafoodnya ada Es Semuanya adalah Yummy Porsinya gede banget Guys Iya sih Ini satu Prawi bisa sih Ini kita mau makan Nasi goreng Thailand Buat makan siang kita Masih panas Masih panas Kita coba dikit ya Enak? Enak Coy banget lah Jadi kita makan dulu guys Nanti kita bakal lanjut lagi Jadi yang belum 18 tahun plus plus Jangan nonton video ini Karena ini sifatnya edukasi Jadi kebijaksanaan teman-teman Dibutuhkan Dalam menonton video ini Oke Ini toko kedua Yang kita lewatin Dan mereka jual Cookies Yang ada Bahan daun ilegal Ini juga ada tehnya guys Kalau untuk tehnya itu Isinya sampai 20 teabags Dan ini juga ada coklat Ini banyak banget ya Terus ini Varian cookiesnya juga Banyak sekali Ada Lollipopnya juga Sama dengan toko pertama Yang kita lihat tadi Tapi guys Kita mau ke Coffee shop Namanya Bulldog Setelah dari sini Di Di Bulldog itu Jadi The Bulldog coffee shop Itu bukan hanya Sebatas jualan kopi aja Tapi mereka Jual juga Yang namanya Kopi Dengan campuran Don ilegal Juga bahkan Buat Rokoknya Kita kesana yuk Enaknya di Amsterdam itu Karena banyak sekali Makanan Asia ya Bukan hanya makanan Indonesia Tapi Thai Chinese Korea Banyak banget di Amsterdam guys Jadi gak ada masalah Buat kalian yang pengen liburan Tapi tetep pengen makan Asia Food Bisa kesini Kita sampai di satu jalan Yang Di sisi kanan jalannya Itu Ada banyak Cafe atau coffee shop Namanya The Bulldog Logonya itu Beneran Anabul Jenis Bulldog Yang dirantaiin Pake spike gitu guys Ini dia Ini Bukan hanya Coffee shop biasa Maksudnya gimana tuh Bukan coffee shop biasa Di coffee shop ini Kalian bukan hanya Minum sebatas kopi aja Tapi kalian bisa Fly And get high Dengan daun ilegal Tapi untuk masuk ke Coffee shop satu ini Itu tidak bisa Sembarangan guys Konsum itu Untuk konsumsi Di sini Itu ada aturan Seperti minimum Atau batasan umur Yang boleh masuk Dan ini adalah The Bulldog Cafe yang kedua guys Yuk kita lanjut lagi Ketempat selanjutnya Masih Nyari The Bulldog Sepertinya begitu Sepertinya begitu Cuma The Bulldog ini Bukan satu-satunya Coffee shop Atau Hotlet Atau toko Yang menjual daun ilegal Ada beberapa yang Tidak pakai brand yang sama Tapi mereka tetap jualan Kayak dua toko tadi Meskipun mereka Tidak jual kopi Tapi mereka jual produk Yang bisa kalian beli langsung Di jalan ini ternyata Kalau kita ikutin Lurus kesana Ada lima The Bulldog Cafe Yang ketiga Empat dan lima Itu jarak satu sama lainnya Berdekatan Ini yang ketiga Di sana yang keempat Halo Dan di ujung sana Yang kelima guys Oh ini The Bulldog Brand Store Jadi dia bukan Coffee shop Kayak tempat yang tadi Tapi dia Menjual Souvenirnya Atau aksesorinya Gitu Nih Jadi ini bukan Tempat jualan daunnya Tapi mereka jualan Souvenir Ini guys ya Kalau di Indonesia Mungkin kayak Seville ya 7-11 Atau Circle K Atau Alphamart gitu ya Ini kan The Bulldog Yang jualan aksesoris Ini nih Store The Bulldog Yang ketiga Di jalan ini Dan Di depannya itu Ini jalan gang kecil Yang di sebelah kiri Itu adalah The Bulldog Ini dia Di sebelah kanannya Itu adalah supermarket Tulisannya cuma Supermarket doang gitu Tapi jualannya dong Semuanya ada Iconnya Daun itu Nih Ada coconut Ada Apa lagi nih Banyak banget jenisnya Wuh Gila sih Jadi ini bentuk Kukis gitu Yang satu topless Plastiknya itu Sekitar Ada yang isi 5 Tergantung ukurannya Kalau kukisnya Satu bijinya gede Dia bisa isinya Cuma 5-6 Tapi kalau kecil Dan tipis itu Bisa sampai Kayak Sepuluhan atau 15-an Kukis gitu Isi Satu topless plastik Optional nya banyak Pilihannya banyak Pilihannya banyak Banyak banget Terus mungkin Kayak Apa ya Mungkin kalau di Indonesia Kayak kuih lebaran Ada yang namanya Castangal Ini kukisnya Kayak kok slippery Kayak good time Ya Kayak kukisnya good time Gitu kelihatan Dari Ini Dari depan Tapi itu punya fungsi Kita sih Ga bakal nyobain Dan ga berani Buat nyobain juga Sih guys Terus ini ada lagi Ternyata ada Lollipopnya Permennya Banyak sekali guys, tuh tapi gak tau ya, ini rasanya apa namanya, kayak masih ada fruit flavornya, tapi dicampurin sama daun itu, atau gimana ya dan ada permen karet juga guys gila sih tambahan informasi nih guys jadi the bulldog cafe ini, itu disebrangnya itu udah red light district di belakang persis nih cuman karena sudah kapok, ngerekam, waktu dua, atau setahun lalu traveling with head ke Amsterdam Belanda dan dapat tegor dari salah satu bodyguardnya, jadi gak berani lagi buat mainin kamera di area red light district tapi kita bisa nge-zoom in dari jauh aja deh jadi ini kan red light district di samping dari satu block building ini guys ini ada kanan channel kita ngebrang jembatan kecil itu terus lewatin sedikit nah di sampingnya tuh udah bejejer semuanya dari ujung sana ke ujung sana tapi bukan ini persis ini bagian belakang dari red light district di sebelahnya ini adalah red light district ya jadi ya itulah luar biasa dan istimewanya kota Amsterdam di Belanda daun ilegal jadi legal disini kemudian prostitusi juga bukan ilegal tapi legal disini artinya tuh di lokalisasi gitu nah ini adalah coffee shop The Bulldog yang kelima ini mengusung konsep energy coffee shop tempatnya seperti dari luar begini ternyata dia punya hotel juga dan punya lounge bar juga guys tetap pake logo yang ini nih Bulldog dengan pake rantai pake spike gitu ya jadi yang tempat keempat dan lima ini berada di dalam satu jalan dan building yang sama yang ini adalah coffee shopnya ada kata energy di depannya terus yang disebelahnya hotel lounge and bar hotel and lounge bar yuk kita mau nyobain ke coffee shopnya aja guys ini coffee scramble nya aja juga ada tuh ini salah satu The Bulldog Cafe di jalan ini namanya make coffee ini banyaknya jualan makanan ya guys tapi kalo liat menu nya dengan detail dan seksama itu ada logo ijo kecil gitu warna warnanya ijo keliatan kan ya nah itu berarti ada kandungan daun ilegal ya harganya sih gak mahal-mahal banget ya kecuali avocado burger nya 14 euro yang lain itu mainnya 7,5 ada yang 6 euro bahkan nih eggs on toast nya juga ditandain warna ijo gitu kalau tertarik tanggung resiko ya tapi sekali lagi disclaimer kalau video ini tidak dibuat untuk mengingkarin teman-teman nyobain tapi ini sebatas edukasi dan informasi aja oke nah setelah kita setelah kita amatin jadi coffee shop yang pertama tadi kita lewatin di ujung jalan sebelah sana itu tuh bener-bener buat ngasep guys artinya digunain seperti normalnya rokok gitu itu kalo coffee shop yang pertama tadi yang di depannya banyak warna seperti graffiti tapi kalo yang kedua ini dia lebih ke kopi ke cafe dan bahannya memang tetep ada daun ijo itu tapi bukan buat ngasep gitu jadi kayak campuran buat pizzanya margaritanya juga pake daun ilegal itu sempat liat menu nya kan tadi jadi ada buat breakfast ada buat cocktail gitu dan lain-lainnya itu di breakfast nya aja dia ada logo daun ijo itu apa namanya scramble egg nya itu pake daun itu guys juga ada pizza margarita nah pizza margarita nya juga dikasih itu salah satu bahannya truffle nya juga pake daun ijo itu guys jadi gak bisa ngomong rasanya seperti apa karena memang seumur hidup belum pernah mencoba seperti itu apalagi dicampurin ke makanan belum pernah jadi ini hanya sebatas informasi sekali lagi guys guys tempatnya tapi kayak agak ragu-ragu gitu buat masuk tapi penasaran juga sih liat dalemnya kayak gimana feeling like relaxing and chilling oh awesome thank you bro ya you're welcome bye nice day you too kita lagi di dalam kafenya guys enak penasaran kita masuk ke coffee shopnya The Bulldog tapi instead of nyobain kita cuma ngopi dan pengen tau pipe di dalam itu kayak gimana guys ternyata dia mirip kayak bar mungkin ya kalau yang tempat satu ini cuman kalau kalian pengen eh pengen ini bukan bukan bermaksud mengajak tapi buat tau aja jadi ada tangga ke bawah itu nanti bakal dikasih lihat menu nya sesuai pilihan kalian itu kayak seberapa kuat efeknya ada di menu itu guys jadi tinggal pilih dan harganya untuk 0,9 sampai 1 gramnya wow wow Sub indo by broth3rmax